Halo guys, welcome back to Madbro Gaming channel NoGameNoLife Dimana pada saat ini gue bakal bahas seputar Kenapa gue gak buru-buru naikin zombie man dan juga squad gue Nanti gue kasih pandangan ini masa depan gue seperti ini Jadi biar kalian ada gambaran Terutama buat menghibur yang gak dapet zombie man Jadi disini gue bakal update atau kasih tau Masa depan gue itu seperti apa Jadi kurang lebih seperti ini Tapi bagi kalian yang belum tau pembahasan gue ini Jadi jangan lupa buat cek link yang gue kasih Nah ini gue kasih tau ya disini kan harus pake duelist dan 3 grappler Dimana 3 grappler itu kalo kalian belum build dari awal Kalian bakal butuh waktu buat nge-upgrade Nah disini Kabuto gue memang mau di-upgrade Tapi step by step ya gak gampang Dan juga bagi kalian yang sebelum liat video ini lebih lanjut Kalian cek dulu link di atas Itu gue ada guide gyoro-gyoro dan juga nyamuk SSR Bukan guide sih Lebih ke penjelasan skillnya dan juga Masa depannya kalian cek di atas dulu Jadi nanti gyoro-gyoro itu memakai 1 grappler dan 3 S per Kalo mau nge-aktifin yang advance scorenya Atau buff yang bawah Nah dimana kemungkinan grappler itu salah satunya adalah Kabuto Bisa go ketsu ke depannya Tapi at least kalian ngangkat itu gak Salah gitu ya kalo misalnya ngambil go ketsu Jadi ini gue jelasin aja Ini skyking anggap aja gyoro-gyoro ya guys ya Gue taruh di belakang Anggap aja gyoro-gyoro skykingnya Kalo kalian gak tau skillnya gyoro-gyoro cek di link di atas Huruf I di pojok kanan atas di layar ini Bisa di cek Dan Tatsumaki ini bisa kalian anggap Sebagai nyamuk SSR Ya Nyamuk SSR Bukan nyamuk SR ya Kalo belum tau lagi Liat lagi di atas sebelum Liat lebih lanjut Nah kurang lebih line up gue seperti ini Bisa diganti atau gak Bisa Genusnya bisa diganti ya guys ya Genusnya bisa diganti zombie man Karena nanti kembali lagi gyoro-gyoro itu Pake 1 grappler dan 3 S per Perbedaannya itu sama zombie man Makanya gue gak buru-buru Karena gue lebih masuk di squad Si gyoro-gyoro Nah ini disini Zombie man tujuannya di depan Buat mati aja sebetulnya Dan grappler itu nanti bisa diganti ya Bisa diganti watchdog man Atau Apapun Metal knack disini tujuannya cuman buat Ngasih buff Karena Gyoro-gyoro itu dari awal udah dapet 3 energi Tanpa status apapun Dan juga dapet berserk di ronde pertama Dan juga yang keduanya itu Skill keduanya yang advance nya itu Intinya terdiri tebel lah Jadi kayak ada hp kedua dulu Dan disini gyoro-gyoro bisa ditaruh di atas Dimanapun bebas ya Dan si Tatsumaki ini untuk pengganti SSR nyamuk Nah SSR nyamuk itu juga imba banget ya Kenapa? Karena kalo musuhnya juga pake gyoro-gyoro Itu dia bisa ngasih shield Jadi kalo hp nya kalian sekarang Itu hp nya full lagi Kalian bisa cek di video gue Kalo masih belum paham Biar nanti paham Metal knack tujuannya cuman buat ngasih buff aja Buat buff attack Jadi itu aja Sejauh ini Gambaran squad gue kayak gini Tapi nanti bisa berubah gak? Bisa Jadi nyamuk Atau king bisa diganti boros ya Itu juga bisa Jadi mainnya one hit Dan ini gue bakal tes di pick arena Itu kurang lebih gambaran gue kayak gitu ya guys ya Ini biar gak bosan Gue pick arena Ini lawannya ada zombie man nya Dan ada tatsumaki nya Kita tes ya guys ya Masih bisa menang gak? Bisa Tergantung ya Tergantung musuhnya Gue roket dulu Kenain juri 4 Nice Mati nih Trot Cang 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 Rata loh Ya Rata guys Jadi kira-kira gitu guys Ya Gampang-gampang susah ya Dan gue juga Kedepannya itu Makanya gue gak mau buru-buru Karena ini tinggal enjoy gamenya aja Kalian kompetitif itu terserah Kalian kompetitif apa disini Karena ini turn base Memang modelnya mainnya santai Kalau kalian gak santai tinggal top up Ya kira-kira gitu gambarannya Jadi buat kalian yang gak dapet zombie man santai aja Mungkin Squad kalian kayak gue Buat masa depan itunya bagus ya Oke ini kurang lebih kayak gini Mantap Dan juga ini Masih gampang kayaknya Bukul-bukul Silahkan dibukul Gue dibukul Aduh sakit om Udah Gantian ya Ini susah nih guys musuhnya Lebih susah dari yang tadi Roket Prototin sambil heal Gunanya king sebetulnya ini sih Itu extra damage ya skillnya Jadi kayak Bagus sih Bagus banget menurut gue Nah ini kalah ya guys ya Ya gak selamanya itu menang Bisa menang gak? Bisa Ini gue apa sebarusan Injurynya gak kena Gak ada yang kena Coba Taruh cat ya Jurinya Buset kena satu doang Itu kadang bluder kayak gitu guys Kita liat Ini mati sih Ini menang ya Soalnya atominya sekarat Kalo tadi gak sekarat Gak akan aji juri Gak sekarat Aduh Waduh Jangan full-full dong Mati nanti atomi gue Itu tinggal disentuh coy Atominya jangan mati dong Bentar ya Untung zombie mannya gak mati tuh hoki gue Oke Toket Trot Kita matiin Lototin Di belakang mati semua Nice 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 Aduh Mati dah Aduh 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 Di Suplex Pukul Sakit Tau cuma kigo masih sakit coy Gak sakit sih Gak gua build Ini menang sih warnanya Stop Cuman ini emang hero annoying banget ya sumpah Ini yang main gue gak dapet kebagian skill lagi Kalo gue skill lama ini mampus sih Nah kan Menang kan Masih bisa menang kan Jangan berkecil hati Giro-giro masih jauh lebih annoying daripada ini guys Tunggu tanggal mainnya Nah tapi pertanyaannya Giro-giro kalian tahan apa enggak Karena keluarnya gue juga gak tau Bisa bulan Januari Februari Agustus Eh Lompatnya jauh buat Januari, Februari, Maret, April, Mei ya Kemungkinan main Gak ada yang tau Jadi disini gue juga bisa ngefigurinya Tapi ya By proses aja Ini gue udah level 85 Dan gue bisa masukin satu lagi Dan gue mungkin sementara ini Masukin Ini Bagusan dulu Karena udah ada kebuka Jadi gue gak punya yang kotak guys Yang lingkaran udah level 4 Apaan Apa-apaan Jadi ini gue lagi Cari yang kotak-kotak Kalau yang lain carinya yang lingkaran Luar biasa Dan disini Courtrail udah jauh lebih gampang ya guys ya Karena udah King udah ada Terus Ya Hido SSR yang lain Yang kita jarang liat Udah mulai ada ya Jadi lebih enak sekarang Dan kedepannya itu Buat kalian yang Sultan Limited banner Kalau bisa diambil sebisa mungkin Karena kepake di live class Seenggak-enggaknya ya Dan ini gue pake konbu Karena ya Kok tinggal cari Fascinman sih Biar gampang mainnya Kurang lebih kayak gitu Jadi intinya Buat kalian yang zombieman Jangan terlalu takut Gak dapet zombieman Zombieman itu Lebih ke Annoying aja sih Kalau ditaruh depan Karena dia bisa hidup terus ya Jadi pas dia turn lagi Jadi makanya itu yang bikin annoying Tapi hidupnya sebenernya B aja sih Cuman buat bagus Buat grappler Yang suka tank-tank itu Pasti suka sama zombieman Ini masih defeat ya Kayaknya masih jauh Nanti gue skip dulu aja Kurang lebih gitu sih guys Jadi intinya Kalian cek dulu Giro-giro gue Sama SSR nyamuk Skillnya Biar dibaca Kronologisnya seperti apa Nanti bakal gue rangkum Di terakhir ya Jadi kita coba juga Lawan orang lain Ini Roman ini Intinya dia tuh kuat Di DSK sama Nah ini Orang yang suka-suka tank Seperti yang gue jelasin Dua si Core-nya si Zombieman itu kan Memanfaatkan grappler ya Nah disini dia tuh Kabuto sama DSK-nya tuh memang Cukup oke Menurut gue ya Ya gue gak bisa menang sih Karena dia Dua ini Rada amsiong Tebelnya Ya modelnya gitu lah Survive mainin reflex Survive mainin reflex Dari Kabuto Dan Kabuto-nya taruh belakang kan Biar DSK-nya dulu Yang menonjokin Karena DSK-nya dia tebel banget Tuh di roket Di roket gak ada Damage yang masuk tuh Kalau King masuk Ya kalau King masuk 140 ribu Nah itu sih Ke si Atomic gue aja 90 ribu doang Karena ke tangki Sebagian masuk ke Perisanya ya Gila sih Ini gue mati Gara-gara Splash-nya Atau reflex-nya Dari si Kabuto Sama si zombieman Kalau mati Zombieman-nya Kalau mati Menembakkan nih Door Oh gak mati Yaudah gue yang mati Ini mah Gue skip aja Jadi susah ya Lawan dia Tapi kita bisa cari yang lain Kita coba lagi Atau kalah terus Gitu Karena udah berat Ini di 10 besar Itu udah berat banget Ini Bisa menang Tapi harus gue ganti posisi Kemungkinan gue ganti Hero-nya Ini udah Kayak di ambang Gue merasakan Jadi free player Di belakangan Jadi gue udah mulai New restart Tapi ini di belakang Ya tinggal Kejang-kejang Dikit Agak susah Udah Nah ini mati nih gue nih Banyak matinya Zombie Letak zombieman tuh No iya disini Tapi nanti Kalau ada giro-giro Itu beda lagi Metanya beda lagi Esper yang kepake guys Jadi kalian yang main Esper Tatsumaki Punya King Nanti bakal nyamuk juga Siap-siap aja Kalian berjaya Karena beda lagi Boros Juga bisa kepake Milzard Guard Bisa kepake Nanti metanya Berubah Total Jadi kalian siap-siap aja guys Soalnya giro-giro Itu sama Ah Gini aja Giro-giro itu sama kayak Bagusan Cuman tiap turn Dia dapet 3 energi Dan awal-awal Dapet burst Nah itu aja Nanti lagi Bedanya giro-giro itu Kayak lebih PVP Oriented ya Kalau Zombieman Lebih ke PVA sih Walaupun buat PVP Juga bagus Life Class juga bagus ya Jadi gitu guys Jadi gak usah takut Gue sudai di video ini Zombieman nya Udah gak Penjelasan terlalu jauh Karena menurut gue Giro-giro Gue lebih condong ke Giro-giro ya Kalau gameplay gue Jadi ini Masih bisa diacak-acak ya Set tweetnya Tapi gue nyantai aja Sampai jalan Karena juga gak butuh-butuh banget Ingat ya guys Kayak king buat Giro-giro King buat king Terrible tornado Atau tasumaki Buat si nyamuk SSR King itu bisa diganti sama boros Kalau kalian mau Mail Zargar pun juga bisa Tergantung kesukaan kalian Zombieman pake Kabuto bisa diganti Go Ketsu Metal Knight Bebas Bebas Mau diganti Sampai aja Intinya 3 S per Sama 1 grappler Itu aja guys Jadi intinya Liat video gue dulu Biar kalian bisa ngikutin Karena gue udah bikin Skillnya Pembacaannya Intinya kalian harus Ambil zombieman Giro-giro Sama si Nyamuk SSR Free player ya Ini ya Ya Gue rasa itu aja Ini 3 hero itu Jangan lupa ya guys Jangan lupa buat like Kalau memang videonya Bagus dan membantu Buat kalian Oke Itu aja guys Jadi gue Thank you for watching See you in the next video Salamat bros